Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat? Sehat-sehat semoga ya Amin, amin, amin Ini suasana pagi Di Jalan Raya Wonopringo Di Desa Rokemu dan Gondang Ini jam 6.30an Jam setengah tujuh pagi Jadi suasana jalan masih lenang Terlebih ini masih libur sekolah ya Biasanya kalau jam Hari-hari anak-anak masuk sekolah Oh ini rame banget ya setengah tujuh Tapi ini karena masih libur Jadi suasana jalan masih lengang Dan ini juga kebetulan Hari ini tuh hari Apa namanya? Tanggal 9 Muharram gitu Jadi Di sini ada beberapa warung yang biasanya buka Tidak buka karena Antisipasi barangkali banyak yang kuasa hari ini Kita ada di perempatan Sedayu Dan di sini ada Gedung rumah sakit baru di Wonopringo Ini ada rumah sakit baru di Wonopringo Yang gedungnya sudah hampir selesai dibangun ini ya Rumah sakit Rumah sakit Ki Ageng Ki Gedis Dayu Sudah 80% ya sekitar Bangunan fisiknya sudah berdiri Dengan megah di sini Iya Sebentar lagi Wonopringo punya rumah sakit baru ya Rumah sakit swasta yang Di Dibigikan dibangun oleh Salah seorang pengusaha dari Wonopringo juga ya Kita ada di Jalan raya di sekitar desa Pegaden ini SMP Negeri Wonopringo SMP Negeri 1 ya SMP Negeri 1 Wonopringo Kemudian ini juga Ada SPBU Wonopringo Nah ini sob Ini Wonopringo Juga bakal punya sesuatu yang baru Yang di Jawa Tengah itu cuma ada tiga Yaitu di Semarang dan Boyolali Dan sekarang bakal ada di Kabupaten Pekalongan Tepatnya di Daerah Wonopringo Di sekitar sini sob Di daerah Ya sekitar Pegaden ya Di Dekat Dekat Gedung UMKM Dan peletakan batu pertamanya sudah dilakukan beberapa hari yang lalu Direncanakan Ini akan selesai pada akhir tahun ini sob Sirkuit ya Yang saya maksudkan sesuatu yang sedang akan dibangun itu adalah sirkuit balap motor sob Di sekitar sini lokasinya Nah ini sekitar sini Di sebelah kiri jalan ya Sebelah barat jalan Ini lintasan balap yang panjangnya itu 925 meter Dan menghabiskan dana sebesar 3,3 miliar rupiah Lokasinya ya di sekitar sini Ini kan gedung UMKM Di sebelah selatannya ya berarti ya Kita ada di Pertigaan Surabaya Sudah hijau lampunya Akan melewati Jembatan Pringgodani Jembatan Suramadu Perubayan Madukaran Setelah jembatan ini berarti kita masuk Percamatan Gedunguni Masih pagi Jam 7 kurang Saya akan belok ke kiri ini sob Lewat di depan gedung pertemuan Gedung NU Tembus ke lapangan gemuk Saya mencoba masuk gemuk lewat jalan ini Ini ada gedung GTS ya GTS NU Institute Teknologi Science Ada kantor telkom Ada kantor telkom Spot wifi disini ya Gratis Banyak warung-warung yang tidak buka Karena mungkin bukan hari libur Ini hari Senin ya Ini masih pagi Jadi Tidak ada aktivitas Pondotol Gini Tapi kalau hari jumat sama hari ahad Ya Rame Hati-hati disini Jenggulan ini duur-duur Dan tajam ya Ini kalau kita tidak pelankan motornya gedok ini sob Harus pelan-pelan kalau melewati jenggulan Lapa-lapanya tutup Kalau jumat sama ahad Baru rame Iya Ini ceritanya juga Mau nyari sarapan Suasananya biar agak lain Kan biasanya kalau Sarapan GTS gemukono Lodeh Ini gedung SMK Negeri 1 GEDUNG UNI Ini saya mau nyari Barung sarapan Yang menunya Banyak pilihan sob Lewat Gedung Tembok Gedung SMK Negeri GEDUNG UNI Sepi ya Karena masih libur Anak-anak sekolah Masih libur semester Ini belum masuk lagi Bagian belakang dari gedung SMK Ini dari rusun awa Rusun awa Rusun awa gedunguni Lewat Wilayah Podo ini ya Podo Podo gedunguni Lewat jalan Lewat jalan Kecil-kecil Di gedunguni Ini tembusnya Ke Perempatan Podo Ya kita tembus Di sini Di Perempatan Podo Karena ini Dari arah jalan Kecil ya Jadi Merahnya lama Hijunya Sebentar Beda dengan jalan Besar ya Yang besar Yang dari arah Melintang ini Oke Oke saya Menyebaran sekarang Sudah hijau Lampunya Di Jalan ke arah Perumahan Perumahan Di kawasan gedunguni Ini Ada Puri Ada Prisma Gria Permai Ada Berlian Jalan yang sekarang Ini Rame ya Karena Di sini Ada Beberapa Komplek perumahan Yang luas Juga tembus Ke Daerah Mana itu Salah Projo Saya Coba Masuk Ke Gang Ini Di Desa Podo Ini Ada Lapangan Cukup Luas Di Disini Lapangan Desa Podo Lapangan Bola Tuh Lapangan Bola Oke Saya Balik Lagi Kembali Ke Jalan Raya Mau Mampir Ke Warung Makan Di Seberang Jalan Disini Pilihan Laupau Terutama Sayur Bayurnya Itu Banyak Sekali Pilihan Warung Makan Makyah Oke Sampai Disini Saja Videonya Terima Kasih Sudah Nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi